Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Tangis pilu yasona lauli ganggam tanah hingga bersimpuh di makam istri elisio widia ketaren Duka mendalam kini tengah menyelimuti menteri hukum dan ham yosana lauli Yosana lauli baru saja kehilangan sang istri tercinta yang berpulang Tangis pilu yasona lauli pecah hingga bersimpuh di makam sang istri elisio widia ketaren Pemakaman jenajah elisio ketaren istri menkum ham yosana lauli Diwarnai isak tangis sejumlah anggota keluarga Momen tersebut terjadi saat poti jenajah elisio akan dikebumikan di pemakaman San Diego Hills Memorial Park Kerawang Jawa Barat pada Sabtu 12 Juni 2021 siang Keluarga besar yosana lauli tiba di San Diego Hills Memorial Park Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat Setibanya di lokasi pemakaman Keluarga yosana lauli menggelar ibadah pemakaman bagi mendiang elisio Selama prosesi ibadah berlangsung Dua putra yasona lauli Yemi Tema Tirta Jaya lauli Dan Jonathan Romi lauli terlihat menangis Jonathan putra bungsu yasona Bahkan menangis tersenduh-senduh sembari menatapi peti jenajah ibunya Yang akan dimasukkan ke dalam diang lahat Terlihat dua putri yasona Nofrida Lisa Isabella lauli Dan Francisca putri askari lauli Berusaha menenangkan dua adik laki-lakinya tersebut Setelah ibadah pemakaman berakhir Peti jenajah elisio dikebumikan Yosana dan empat anaknya menyaksikan momen tersebut dengan wajah yang memerah Dilansir dari newsmaker tribunews.com Setelah peti jenajah dikebumikan Yosana dan empat anaknya lekas menaburkan bunga di atas makam elisio Saat prosesi tabur bunga Yasona lauli tiba-tiba menangis tersenduh-senduh Sembari menggenggam tanah makam istrinya Dengan posisi bersimpu di atas makam istrinya Yasona terus menangis Wajahnya memerah dan terlihat kesulitan untuk bangkit Almarhum meninggal dunia di usia 67 tahun Yasona lauli menikah dengan elisio wekataren setelah lulus kuliah Saat itu Yasona masih bekerja sebagai seorang pengacara independen Yang tidak memiliki penghasilan tetap Pernikahan Yasona lauli dengan elisio wekataren Dikaruniai empat orang anak Mereka adalah Nofrida Lisa Isabella lauli Francisca Putri Askari lauli Yemi Tema Tirta Jaya lauli Dan Jonathan Romy lauli Elisye lahir di kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara pada 24 Desember 1954 Almarhum wafat meninggalkan empat anak dan enam cucu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!